Pasangan Abdullah Sani Izi hadiri sosialisasi dan konsolidasi bersama masyarakat di Kecamatan Alam Barajo. Abdullah Sani juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan Musola Aljanah di Kelurahan Mayang. Koordinator Kecamatan Alam Barajo pemenangan Sani Izi menggelar sosialisasi dan konsolidasi bersama masyarakat di Kecamatan Alam Barajo, khususnya di Kelurahan Bagan Petih. Acara dihadiri calon wali kota dan wakil wali kota Jambi, Abdullah Sani dan Izi. Keratangan pasangan nomor urut satu ini didampingi wakil Bupati Moro Jambi, Bebang Bayu Suseno, tim pemenangan serta ratusan masyarakat. Fatabah, jujur, punya integritas, punya loyaitas sumber daya alamnya. Jadi kami di sini, Pak, seandainya, Bapak, kiranya nanti terpilih. Selain menggelar sosialisasi dan konsolidasi dan penetapan pemenangan, calon wali kota Abdullah Sani juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan Musola Aljanah. Terletak di RT 28 Kelurahan Mayang, Kecamatan Alam Barajo. Musola tersebut dibangun oleh Ketua DPC PAN, Alam Barajo, Nofrial. Mengadakan konsolidasi dengan masyarakat Kecamatan Alam Barajo khususnya di Kelurahan Mayang Peti. Dengan harapan masyarakat daripada Kecamatan Alam Barajo khususnya Kelurahan Mayang Peti, itu banyak berharap, banyak berharap. Pada salah satu paspon nomor 1 yang notabene adalah merupakan inkamen wakil wali Bapak. Mudah-mudahan dengan adanya visi dan visi beliau yang sebagaimana kita ketahui bersama. Nah, insya Allah paspon nomor 1 di Masyarakat Sani itu istilahnya adalah meningkatkan kejauhan masyarakat. Calon wali kota Jambi, Abdullah Sani menyampaikan terima kasih terhadap Ketua DPC PAN Kota Jambi yang sudah membangun musola bagi masyarakat RT 18 sehingga mendapatkan keberkahan ke depannya. Sani juga berharap masyarakat Alam Barajo dapat mendukung dan memberikan amanah untuk memenangkan pilwa ke-26 Juni mendatang. Insya Allah memberikan keberkahan bagi yang berwakaf, baik wakaf tanahnya termasuk wakaf nanti untuk bangunannya semuanya. Allah janjikan pahala di akhirat, tapi di dunia pasti Allah berikan keberkahan. Saya ulangi, untuk yang berwakaf dan untuk siapapun yang berpartisipasi dalam hal ini, dunia dapat, akhirat dapat. Dan yang jelas, insya Allah, manakala dibangun atas Nga Masjidun Ustisalat Taqwa, insya Allah, masyarakat sekeliling akan mendapatkan sebuah keberkahan. Apalagi ini dibangun bersama-sama.